Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Saya Nairah Nazobahdiar, Perwakilan Lomba Mati Keperamukaan National Stock Competition Dari pangkalan SMPT Isar Fikri Mungkir Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Semapur Meliputi sejarah singkat Semapur, ukuran bendera Semapur, cara berkomunikasi dengan Semapur Dan yang terakhir adalah tips-tips untuk belajar Semapur Bagi kakak-kakak sekalian yang membelajar Semapur dengan praktis dan mudah Yuk, tonton videonya! Yang pertama adalah secara singkat Semapur Semapur pertama kali dibungkan oleh Claude Capy Claude Capy lah di Perancis Dia dibesarkan untuk kebaikan gereja Tetapi kehilangan ketenangannya selama revolusi Perancis Buku pertama yang dibaca Claude adalah perjalanan jurnal pamannya Berjudul Voyage & Sibari Saudaranya Abraham menulis Buku ini memberinya rasa untuk ilmu fisika Dan karena paman astronomnya, Claude mungkin juga mengenal sifat-sifat teleskop Seorang penemu berkembang San Fransis Ia pertama kali menemukannya pada tahun 1792 Sistem yang ia kembangkan adalah sistem telekomunikasi praktis pertama yang ada pada zamannya Sistem yang ia kembangkan adalah jaringan telegraf optik yang diri dari sederetan menara Antara satu menara dengan menara yang lainnya berjarak 5 hingga 20 km Dan setiap menara memiliki kayu dan dua teleskop Semapur memiliki dua tangan seperti sinyal yang bisa diposilikan pada 7 posisi Dan kayu yang bisa diposilikan pada 40 minggu Setiap menara memiliki telegrafer yang mulia menelurui teleskop menara di sebelahnya Caranya sebagai berikut Jika semapur menara lain menunjukkan simbol terentuk Maka telegrafer dari menara di sebelahnya harus menyalin simbol tersebut di menaranya Lalu dengan teleskop, ia melihat apakah menara di sebelahnya sudah menyalin simbol tersebut dengan benar Itulah sejarah singkat semapur Yang kedua adalah ukuran bendera semapur Bendera semapur berukuran 45 x 45 cm Dengan dua warna segitiga yakni warna merah dan warna kuning dengan warna merah yang ada pada pegangannya Yang ketiga adalah cara berkomunikasi dengan semapur Cara yang pertama adalah pengirim mengirimkan berita U, R secara berulang-ulang Jika penerima sudah siap, maka membalas dengan huruf Q Dan jika belum siap, maka membalas dengan huruf K Jika sudah membalas dengan huruf K, sang pengirim bisa mengirimkan berita yang dimaksud Cara kedua, pengirim mengirimkan berita dengan tegas dan tanpa spasi Jika satu kata sudah selesai, maka lakukan gerakan spasi dengan cara menyilangkan bendera pada basis bawah Cara ketiga, jika harus mengirimkan berita dengan berita berturut-turut seperti huruf G pada mangga dan huruf S pada masa Maka lakukan gerakan spasi sebagai jerak dengan cepat Dengan tanda kutip, lebih cepat daripada gerakan spasi tiap kata Cara keempat, pengirim mengirimkan berita huruf C jika sudah mengerti kata yang barusan disampaikan Dan mengirimkan huruf I, M, I jika tidak paham oleh berita yang barusan disampaikan atau tidak terbaca oleh penerima Cara kelima, jika pengirim melakukan kesalahan, maka memberikan isyarat error dengan mengirimkan berita huruf E Dan tangan di posisi atas, mengelakukan gerakan angka 8, lalu mengulangi kata yang salah Cara yang keenam sekaligus yang terakhir, jika ingin mengirim berita dalam bentuk angka, maka lakukan dengan cara Satu tongkat pada posisi atas, langsung lagi pada posisi kanan atas Lalu kirimkan huruf A sampai I untuk angka 1 sampai 9 Berikut adalah huruf-huruf Semapur Salah satu cara yang paling mudah dan cepat dalam menghafalkan kode isyarat Semapur adalah dengan menggunakan metode 8 penjuru mata angin Atau terkadang disebut juga sebagai metode jarum jam Dengan metode ini, menghafalkan Semapur tidak dilakukan urut sesuai dengan urutan abjad, namun dihafalkan perkunci yang terdiri dari 7 kunci Dengan menggunakan metode 8 penjuru mata angin ini, belajar Semapur pasti akan menjadi lebih mudah dan cepat hafal Cara menghafalkannya adalah dengan urut perkunci mulai dari kunci pertama hingga kunci ke-7 Dengan berpatokan kunci pertama, salah satu tangan berada di posisi 1 Kunci ke-2, salah satu tangan berada di posisi 2, dan seterusnya Dan kali ini, saya akan memperlihatkan pada kakak-kakak sekalian Mulai dari kunci 1 hingga 7, dan juga posisi perhatian dan posisi siap atau tutup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada 1792, pesan pertama berhasil dikirim antara Paris dan Lille Pada tahun 1794, Garis Semapur memberitahu warga Paris tentang penangkapan kondeser IS Scout dari Austria kurang dari satu jam setelah itu terjadi Jalur lain dibangun termasuk jalur dari Paris ke Tolland Sistem ini banyak ditiru oleh negara-negara Eropa lainnya Dan digunakan oleh Napoleon untuk mengordinasi kerajaan dan pasukannya Pada tahun 1805, Claude Cappy bunuh diri Dia dikatakan tertekan oleh penyakit dan klaim oleh saingan bahwa dia telah menjiplak dari sistem Semapur Militer Demonstrasi Semapur pada tahun 1824, Ignace Cappy berusaha meningkatkan minat menggunakan jalur Semapur untuk pesan komersial Seperti harga komoditas, namun komunitas bisnis menolak Pada tahun 1846, pemerintah Perancis berkomitmen untuk sistem baru jalur telegraf listrik Banyak orang sezaman memperingatkan kemudahan sabotase dan gangguan layanan dengan memotong kabel Dengan munculnya telegraf listrik, lambat lawan telegraf Cappy berakhir pada tahun 1852 Terima kasih Terima kasih